Dan tribuner selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk berpuru takjil di gedung perpustakaan Kabupaten Mesuji. Pasalnya, dinas perpustakaan dan arsip sengaja menggelar pasar beduk Ramadan di sana. Ada sebanyak 36 pelaku UMKM di Mesuji yang turut meramaikan pasar beduk tersebut. Jadi bagi tribuner yang ada di kawasan Mesuji bisa langsung berpuru takjil di sana saat jelang berbuka puasa. Nah, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 19 hingga 21 April 2022, tribuners. Bagaimana suasananya akan disampaikan langsung oleh Rangga dari Tribun Lampung. Silahkan Rangga. Baik, rekan Ariska dan tribuners bisa saya sampaikannya. Jadi memang tepatnya pada hari Kelasa kemarin ya, hari Kelasa 19 April 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji menggelar bajar UMKM pasar beduk Ramadan 2021 yang digelar di gedung halaman depan, gedung perpustakaan Kabupaten Mesuji. Jadi acara bajar UMKM ini berlangsung selama 3 hari dari hari Kelasa kemarin sampai dengan hari Kamis esok. Tepatnya di tanggal 21 April 2022. Dan menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji menggelar bajar UMKM ini menjadi salah satu program dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi rekan Ariska dan tribuners bisa saya jelaskan juga, untuk saat ini memang perpustakaan bukan hanya sebatas menyimpan buku saja di gedung ya. Tetapi bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dan salah satunya ini adalah kegiatan bajar UMKM. Dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat ini, seperti bajar UMKM, diharapkan menambah wawasan atau literati bagi para pedagang tentunya. Yang diharapkan nanti itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM. Begitu rekan Ariska dan tribun. Baik, terima kasih atas informasinya Rangga dari tribun Lampung. Tadi Rangga juga sempat melakukan wawancara dengan Yoga selaku PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten. Berikut liputannya. Nama saya Yoga, Alhamdulillah saat ini diberikan amanah selaku PLT Kepala Dinas Dispusat. Nah ini kalau dari temanya, kegiatan ini kegiatan apa? Kita, rencananya kita hari ini kita mengadakan bazar UMKM. Jadi kita memperkenalkan produk-produk UMKM dari masyarakat Mesuji. Kita bantu untuk bisa kita jual-belikan di sini, supaya dikenal sama masyarakat kita. Kalau untuk partisipasi pelaku UMKM-nya itu ada berapa? Kurang lebih sekitar 36. 36 ya? Nah ini kan agak menarik ini di Dinas Perpustakaan dan Arsip ya? Tapi penyelenggaraannya UMKM nih. Kenapa bisa begitu Pak? Jadi gini, sekarang ini perpustakaan itu sudah berubah Mas. Sudah bertransformasi melalui dengan, kita ada namanya program TPBIS. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Dimana perpustakaan itu sekarang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Untuk meningkatkan literasinya, ke depannya harapannya kita itu bisa meningkatkan kesejahteraannya. Seperti itu. Jadi menambah wawasan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oh ya, untuk kegiatan bajar ini atau pasar Ramadan ini, itu sampai hari apa? Kita laksanakan sampai besok hari Kamis. Besok hari Kamis. Sub indo by broth3rmax